Intro Mayoritas kader partai PDIP di Kabupaten Majalengka merasa kehilangan figur anggota DPR RI Maruara Resirait. Pasalnya dalam tiga periode terakhir, Maruara Resirait duduk di kursi DPR RI untuk Dapil Sumedang, Majalengka, dan Subang. Namun pada Pilek 2019 kali ini, Maruara kandas di Dapil 3, Jawa Barat. Meskipun dinyatakan tidak lolos kesenayan dalam pemilu legislatif tahun 2019, politisi PDI Perjuangan Maruara Resirait justru didoakan untuk masuk dalam kabinet Jokowi Maruf Amin. Maruara terancam gagal kesenayan karena harus bertarung di wilayah baru. Suara yang didulang kalah tipis dengan dia Pitaloka di Dapil 3, Jawa Barat yang meliputi kota Bogor dan Kabupaten Cianjur. Meskipun dirinya tak lagi menjadi anggota DPR, namun dirinya akan tetap berjuang membangun sumber daya manusia melalui olahraga dan pemberdayaan ekonomi. Sebagai anggota DPR, saya selalu ingin bersilaturahmi dengan masyarakat, dengan struktural di daerah pemimpinan kami. 15 tahun, 15 tahun bukan waktu yang sebentar untuk saya bisa sama-sama. Saya selalu katakan di majalengka Subang Semedang, itu mayoritas beragama Islam, mayoritas suku Sunda, saya orang Indonesia, suku Batak beragama Kristen. Saya menemukan Pancasila, saya menemukan saudara-saudara saya, umat Islam yang penuh damai, penuh kasih sayang. Selama kita juga bisa berkomunikasi, menempatkan diri dengan baik. Saya belajar di Jawa Barat, China, Herang, Laung Benang, dan baik-baik saja, saya menemukan orang Sunda yang sangat baik, sangat santun, dan bisa bersahabat, bisa menjadi lebih dari saudara sendiri. Dan beliau sudah membuktikan bagaimana beliau bekerja, beliau bersinergi, berkomunikasi, dan sangat sayang kepada struktur partai. Oleh karena itu, kita berdoang untuk beliau. Ada sedap itu dorongan kepada Pak Jokowi? Ya, kewenangannya kan diserahkan kepada beliau, karena itu hak berganti presiden. Kita berharap seperti itu. Terima kasih, Lengka Jawa Barat. Eduardus Pendi, Tri Brata TV. Salam, Tri Brata. Selamat menikmati.